KONSULAT JENERAL REPUBLIK INDONESIA Kepala UPT BP2MI Nunukan AKBP FJ Ginting menyampaikan Pemulangan 373 warga Indonesia yang menjadi PMI di kota Kinabalu, Sabah Menunggu kesiapan pemerintah Malaysia Sebab persyaratan perjalanan luar negeri yakni tes RT-PCR Dijelaskannya, kepastian jumlah PMI yang akan dipulangkan tentunya menunggu hasil tes PCR Jika ditemukan positif COVID-19 tentunya pemulangan ke tanah air akan ditunda Sementara itu, Koordinator Fungsi Konselor atau Satgas Perlindungan TKI KJRI Sabah Yusuf Serianegara menjelaskan KJRI Kota Kinabalu telah melakukan verifikasi terhadap PMI yang akan dipulangkan melalui Nunukan Waktu pemulangan ratusan PMI ini belum bisa dipastikan Alasannya belum mendapatkan konfirmasi dari UPT BP2MI Nunukan Terima kasih telah menonton